Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semua Semoga kalian selalu dalam keadaan baik Dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun Teman-teman jumpa lagi dengan saya di vlog B.O.B. Driver with Mas Wahid Kaca film memiliki peran yang sangat penting Bukan hanya sekedar gaya tetapi juga sudah menjadi sebuah kebutuhan Karena kaca film bisa mengurangi intensitas cahaya yang masuk Sehingga berkendara menjadi lebih nyaman Teman-teman menurut peraturan pemerintah Kaca film depan kegelapannya hanya boleh maksimal 40% Karena ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan mengemudi di malam hari Yang perlu teman-teman ingat adalah tingkat kegelapan dan penolakan panas Gelap tidak harus mengurangi daya pandang Kaca film yang baik akan tetap memberikan visibilitas terutama saat berkendara di malam hari Nah sebelum membeli produk kaca film Baca keterangan di brosur agar teman-teman lebih memahami speknya Kaca film yang baik dapat menolak sinar UV yang masuk ke dalam interior mobil Sedangkan jika tidak menggunakan kaca film Sinar UV akan masuk ke dalam mobil dan bisa merusak interior mobil Itulah mengapa pemasangan kaca film merupakan hal yang sangat penting Dan ingat pemasangannya pun harus disesuaikan dengan prosedur pemerintah Selanjutnya pilihlah kaca film yang bergaransi resmi Baik garansi produk maupun garansi pemasangan Yang jelas kaca film bergaransi resmi pasti berkualitas baik Terakhir pilihlah tempat pemasangan yang resmi dan terpercaya Karena berkaitan dengan teknisi pemasang dan alat yang digunakan Yang jelas salah pasang bisa berakibat buruk kemudian Teman-teman memilih kaca film mobil memang bukan pekerjaan yang mudah Tetapi dengan mengikuti tips ini semoga kalian mendapatkan produk yang berkualitas Dengan harga yang terjangkau Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh